Pemain China sampai stres, beda kelas dengan timnas Indonesia yang punya fasilitas mewah. Tim rival justru terbang pakai pesawat ekonomi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Berbanding terbalik dengan timnas Indonesia, para pemain China harus mengalami situasi yang kurang mengenakan saat penerbangan untuk away ke Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini viral di ex-Twitter, salah satu akun olahraga China membagikan momen seorang pemain timnas China yang mengeluh diterbangkan dengan pesawat ekonomi dari China ke Australia. Dia merasa tidak bisa istirahat di pesawat, sementara bisa saja jet lag saat nanti menghadapi pertandingan. Akun China Sportvision 2050 menuliskan, Pemain China Ente telah tiba di Adelaide untuk pertandingan tanda melawan Australia. Mereka tidak memesan penerbangan charteran setelah penerbangan dengan transit. Liu Yang, Bexhan Dong Taishan mengunggah video pendek yang memperlihatkan bagaimana ia diganggu oleh anak nakal di kabin kelas ekonomi. Sementara itu, pemain timnas dan seluruh kru dan tim PSSI terlihat dalam kondisi fit dan bugar ketika tiba di Bahrain. Pembongan skuad timnas Indonesia dari Jakarta telah tiba di Bahrain dengan selamat. Pemain timnas tampak dalam kondisi yang sehat dan rileks. Skuad timnas Indonesia juga mendapatkan sambutan yang cukup hangat dari supporter timnas di Bahrain. Hari ini, beberapa pemain timnas yang bermain di klub luar negeri dijadwalkan akan menyusul langsung ke Bahrain. Terlihat Martin Pai sedang menikmati perjalanannya menuju Bahrain di kelas bisnis sambil menonton pertandingan olahraga. Terlihat Martin Pai sedang menonton! Terlihat Martin Pai sedang menonton! Terlihat Martin Pai sedang menonton! Terlihat Martin Pai sedang atas Terima kasih telah menonton!